Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bagi semua, selamat memasuki hari baru, hari ini hari Rabu. Mereka kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa melindungi kita dan mengajak kita untuk memasuki hari baru dengan penuh sukacita. Intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Entah ulang tahun kelahiran, ulang tahun tabisan imam bagi para imam, ulang tahun pernikahan suci. Mari kita persembahkan mereka semua. Semoga Tuhan senantiasa mendampingi mereka dan memberi mereka kesehatan jiwa raga. Secara khusus, saya berdoa untuk saudara-saudariku kami, suster Edith SSPS yang merayakan ulang tahun yang pada hari ini. Dan juga dari Puskupan Ruteng, Romo Herman Ando yang merayakan ulang tahun tabisan. Dan Bruder Jakobus Gossi SVD yang merayakan ulang tahun kelahiran. Dan juga berdoa untuk para penderma kita masing-masing di mana saja mereka berada. Para penderma dalam bentuk selalu mendoakan kita, selalu memberi kita pikiran, dan selalu membantu kita dengan barang-barang material. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kebaikan mereka ini dan beri mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas. Dan saya juga selalu berdoa untuk grup-grup rohani yang mewartakan renungan-renungan, membawa renungan-renungan lewat sosial media. Dan juga yang selalu membacakan firman Tuhan lewat sosial media. Semoga pewarna mereka ditangkapi dengan baik dan semoga mereka-mereka mendengarkan selalu bertumbuh dengan baik dalam iman mereka dan juga selalu mendapatkan inspirasi lewat renungan atau firman Tuhan itu. Saya berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia, mungkin ada abang-abang terkeluarga kita yang sudah meninggal, atau teman-teman kita, atau orang-orang yang minta kita untuk mendoakan mereka. Secara khusus saya berdoa untuk Bapak Franz Tagung yang meninggal hari minggu kemarin. Semoga dia boleh menikmati kebahagiaan bersama para kudus dan kerajaan surga. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amen. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan ikut ambil bagian dalam perjamun Kristus, menerima tubuh dan darahnya, mereka mau ampun asukra dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, angkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan kasih yang dilakukan kami. Tuhan kasih yang dilakukan kami. Angkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus kasih yang dilakukan kami. Kristus kasih yang dilakukan kami. Angkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan kasih yang dilakukan kami. Tuhan kasih yang dilakukan kami. Semoga Allah yang maha kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kehidupan kekau. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapak kami yang maha setia, berkenallah melaksanakan perjanjian yang pernah kau sabdakan kepada Abraham hambamu. Jadikanlah dunia tanah perjanjian, tempat kedamaian dan kebaikan, tempat namamu dilukurkan dan dihormati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dan roh kudus, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab kejadian. Pada suatu ketika datanglah sabda Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, Janganlah takut Abraham. Akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi isi rumahku, ialah Eliezer, orang damsik itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang nanti menjadi alih warisku. Tetapi datanglah sabda Tuhan kepadanya demikian. Orang itu tidak akan menjadi alih warismu, melainkan anak kandungmulah yang akan menjadi alih warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar peserta bersabda, Coba lihat ke langit, Hitunglah bintang-bintang jika nanti dapat. Maka sabdanya kepada Abraham, Demikianlah banyak yang nanti keturunanmu. Lalu Abraham percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan bersabda lagi kepada Abraham, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasbin, guna memberimu negeri ini menjadi milikmu. Tetapi Abraham menjawab, Ya Tuhan Allah, Dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Sabda Tuhan kepadanya, Ambilah bagiku seekor lombu betina berumur tiga tahun, seekor kambing betina berumur tiga tahun, seekor lomba jantan berumur tiga tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung berpati. Abraham mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi dua, lalu diletakkannya, belahan-belahan itu berdampingan, tetapi burung-burung itu tidak tiapelah. Ketika burung-burung buas hingga di atas daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya, menjelang matahari terpenang, tertidurlah Abraham, dengan menyenangkan gelap bulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terpenang, dan hari ini menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap, beserta suruh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah, Tuhan mengandalkan perjanjian dengan Abraham, serta bersabda, Kepada keturunan mula, kuberikan tanah ini, dari sungai Mesir, sampai ke sungai Efrat yang besar itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Masmur tanggapan, selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya, Refrain, selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, makunkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah bagi Tuhan, bermasmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, Refrain, selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bermedalah dalam namanya yang kurus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Refrain, selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Baik penangkat Injil, Haleluya, Haleluya. Tinggallah dalam aku, dan aku dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal dalam aku, akan menghasilkan banyak kuah. Haleluya. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil, Yesus Kristus menurut Matius, bab 7, ayat 15-20, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khutbah di bukit, Yesus bersabda, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah, kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arah dari rumput duri? Samkanlah setiap pohon yang baik, akan menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik, akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu, menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu, menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah, kalian akan mengenal mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Jadilah Nabi yang benar. Saudara-saudaraiku yang terkasih dalam Kristus. Dunia sekarang, begitu banyak manusia yang pintar. ada yang betul-betul memangkan kepintarannya untuk membantu melayani sesama. Tapi ada juga yang menyalahgunakan kepintarannya untuk mengelabui orang lain. Jadi kembali kepada hati setiap orang. Kembali kepada motivasi dalam melayani sesama. Injil hari ini, mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati. Untuk selalu melihat siapakah Nabi yang benar itu dalam kehidupan kita. Ada betul Nabi-Nabi yang benar-benar yang selalu mewartakan Tuhan dalam hidup mereka dan itu ditunjukkan juga lewat tingkah laku mereka. Begitu rendah hati. Begitu punya komitmen yang tinggi untuk melayani sesama tanpa pamri. Tidak memikirkan apa imbalannya. Apa nanti yang mereka terima. Kita ingat diperanian lama ada Nabi-Nabi yang begitu berani mewartakan kebenaran walaupun mereka ditantang, dibunuh. Kita ingat Yohannes Pemandi bagaimana dia mengeritik mereka-mereka yang memanfaatkan status mereka demi kepentingan diri sendiri. Kemudian Yohannes Pemandi dibunuh. Dibunuh karena dia memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Tetapi dia tidak takut walaupun dibunuh. Atau begitu banyak martir kita yang begitu berani memberi diri walaupun dibunuh. diperlakukan secara tidak adil. Tetapi mereka tetap memperjuangkan. Sebaliknya ada juga Nabi-Nabi palsu yang seperti yang diwartakan Kristus bagi ini. Nabi-Nabi palsu itu mereka punya motivasi tersembunyi. Mewartakan sahabat Tuhan tetapi punya motivasi untuk mendapatkan sesuatu dari mereka-mereka yang mendengarkan. Tetapi di saat mereka ditantang mereka akan lari. Mereka tidak akan berdiri tegak untuk membela kebenaran. Mereka lari. Nah itulah perbedaan. Nabi-Nabi palsu dan Nabi-Nabi yang betul-betul Nabi benar. Yang benar selalu membela mempertahankan kebenaran sampai dia pun bersedia untuk memati. Tetapi yang palsu bisa mereka ditantang. Mereka lari tinggalkan profesinya. Marilah saudara-saudara yang terkasih. Kita juga dipanggil untuk menjadi Nabi, menjadi guru di zaman kita ini. Siapkah kita untuk selalu mewartakan kebenaran dan selalu membela kebenaran itu dan siap menerima konsekuensinya walaupun diancam kita tetap beri tegak untuk memperoleh kebenaran. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa memberi kita kekuatan agar kita pun selalu menjadi Nabi atau guru yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Amin. Amin. Terpujillah engkau ya Tuhan dan semesta alam sehingga kemurahanmu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujillah Allah selamat namanya. Terpujillah engkau ya Tuhan dan semesta alam sehingga kemurahanmu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujillah Allah selama-lamanya. Dengar hati dan tulus kami harap kepadamu ya Bapak kami terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan bersikalah aku seluruhnya dari kesalahanku dan yang sucikan dan sucikan aku dari dosa-dosaku. Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanku berkenan Allah Bapak yang maha kuasa. Semoga persamaan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapak kami yang maha baik semoga kami kau beri buah-buah antar gandum yang telah wafat demi kami berilah kami makanan dan minuman serta lindungilah hidup kami demi Kristus Tuhan dan penyantara kami Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga marilah mengarahkan hati kepada Tuhan sudah kami arahkan marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita sudah layak dan sepantasnya syukur layak dan sepantasnya Bapak yang kudus alayak kekalahan kuasa bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan penyantaran Kristus Tuhan kami wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti kebangkitannya kami yakini dengan iman sejati kedatangannya kembali kami rindukan dengan harapan pasti maka kami memuji keagunganmu bersama para kudus dan semua makhlak yang tak henti-hentinya berseru kudus 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 lah Tuhan Allah segala kuasa surga dan bumi penuh kemuliaanmu terpujilah engkau di surga diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan terpujilah engkau di surga sungguh sungguh kudus lah engkau ya Bapak sumber segala kekudusan maka kami mohon kudus kala persembahan ini dengan pencurahan rohmu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela Yesus mengambil roti mengucap sukur kepadamu lalu mengucap mencakkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata terimalah dan makanlah inilah tubuhku yang diserahkan bagimu demikian pula sudah berjaman Yesus mengambil pihak sekali lagi yang mengucap sukur kepadamu lalu memberikan perkara itu kepada murid-muridnya seraya berkata terimalah dan minumlah inilah kala darahku darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa lakukanlah ini untuk mengenangkan daku marilah menyatakan misteri iman kita wafat krisis kita makrumkan kebangkitannya kita muliakan kedatangannya kita rindukan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan krisis sekarang persembahkan kepadamu ya Bapak roti kehidupan dan piala keselamatan kami bersyukur selalu kami yang keanggap berlayak menghadap engkau dan berbakti kepadamu kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah krisis dihimpun dari satu umat poni roh kudus Bapak perhatikanlah gereja mu yang tersebar di seluruh bumi sempurnakanlah umat mu dalam cinta kasih dalam persabda dan paus kami Franciscus dan kusuk kami Cyprianus serta para imam di akun berawan berawati semua pelayan sabdamu dan juga umat-umat kesayanganmu Tuhan dengarkanlah intensi kami bagi ini berkatilah mereka yang meraihkan ulang tahun tabisan dan juga ulang tahun kelahiran berkatilah para pendirma kami ya Tuhan dimana saja mereka berada semoga mereka selalu mengalami kasih dan kebaikanmu dan berkatilah semua grup-grup rohani yang selalu mewartakan injilmu memberi renungan-renungan yang menjadi inspirasi para pendengar dan semoga para pendengar berkembang bertumbuh kuat dalam iman dan juga selalu merasa bertanggung jawab akan kehidupan iman mereka ingatlah pula kasih telah dari kami kamu beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit secara khusus keluarga Arnoldus Janssen Pakter Wim Yajans dari Belanda Pater Pater Seferinus Pambu Papua Nekini Pater Peter Smith dari Jerman Pater August Wiharn dari Jerman Pater Anthony Kraji dari Amerika Pater Bruder Joseph Patrick Aureli dari Inggris Pater Johannes Morris dari Blanda SSPS Suster Suster Agatilde dari Jerman Suster Philomenis dari Brasil Suster Kristele dari Belanda Suster Martilda dari Jepang Suster Kondensia dari Argentina Suster Milagros dari Filipina SPSAP Suster Maria Araberta dan juga Bapak Franz Tagung Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam perahimanmu terimalah mereka dalam cahaya wajahmu Kasihlah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Prawan dan Bunda Allah bersama S. Yosef suaminya bersama para Rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu Semoga kami pun engkau perkenankan terus serta menguji dan membiarkan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia bagimu Allah Bapak yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan roh kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa Amin Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetap bebas Allah kami dari yang jahat Amin Ya Bapak ya Bapak bebas Allah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu kasihilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus sebab engkau adalah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya Saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul damai ku tinggalkan bagimu damai ku kuberikan kepadamu maka mari kita mau damai kepadanya Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kamu tetapi perhatikan iman bejamu dan berserulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kerendakmu sebab engkau adalah pengantara kami kini dan sepanjang masa amin damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu semoga percampuran tuburan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia kasihan adalah kami anak domba Allah yang menghapus dosa dunia kasihan adalah kami anak domba Allah yang menghapus dosa dunia berilah kami damai ya Tuhan ya Tuhan berilah saja makas saya akan sembuh tubuh dan darah Kristus amin terima kasih selamat menikmati selamat menikmati semoga berkat kesetiaan dan kebaikanmu dunia ini lebih layak dihuni karena putramu terkasih yang telah wafat demi kami biarlah yang hidup dan berkuasa bersama ikau dan roh kudus kini dari sepanjang masa amin Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan putra dan roh kudus amin dengan ini misa kita telah selesai syukur kepada Allah mari pergi kita semua diutus amin